Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama channel lele lancar barokah dengan sesuai judul yang nanti akan aku buat nyesel aku bedaya lele yang ini sakmunya oke nganti siji ke durung tadi belum dibuat masih dalam perencanaan tambah modal lagi padahal misalkan XTKI Jepang Hai duit iso nompok Aken jepang wana opo pindahnya korea tapi kok malah ning budidaya lele nyeselik nopo orang bian-bian nggak dari dulu malah usaha budidaya lele enaknya apa satu pancen penerimaan moa pendapatan sedikit beda dibanding dengan yang di Jepang atau TKI-TKI yang lainnya cuma enaknya satu sambil bisa nongkrong setelah itu kalau stres bisa sambil memberi pakan yuk contohnya ini kan udah jamnya makan Hai lagi nyeselnya itu enggak dari dulu kenapa enggak budidaya lele kita bisa usah mandiri kalau ikut orang benar atau salah ya tetap dianggap salah kalau sekarang kita kalau salah ya kita perbaiki sendiri enaknya disitu kalau dapatnya banyak kita supuri sedikit ya kita jalan ini kurang lebih tiga bulan Alhamdulillah sudah panen set satu kali Alhamdulillah itu juga untung enaknya disini kalau stres kita sambil beri pakan dekat mas kalau beri pakan enaknya gini ini masih kurang lebih remaja tapi perlu disortir mungkin ada yang konsumsi masa panen itu kurang lebih dari tiga bulan tiga bulan kurang lah tapi tak gendongin tiga bulan syukur-syukur bisa membuat sumber daya manusia buka alapan pekerjaan misal tambah karyawan suruh nyara lele kan enak enaknya disitu capek kan ikut orang seperti ini kita dari rutinitas petani lele kurang lebih sudah tiga bulan Alhamdulillah kita beruntung modal sedikit Insya Allah dalam satu tahun udah balik modal yang penting punya lahan ini yang dua kolam yang kemarin dah udah diambil sama bakul tinggal yang sana kurang lebih ukuran LBG masih kecil lah kurang lebih ya nanti dua mingguan dah remaja ini udah mendekati masa panen satu teplas ini kurang lebih satu setengah satu setengah kilogram pakan kalau stress tinggal kasih pakan seperti ini udah stress hilang jadi Monggo yang para mantan pekerja ek Jepang atau baru pulang ek Jepang bisa berdaya sendiri atau yang lain usaha sendiri nikmatnya itu luar biasa nah habis tinggal kasih pakan satunya lagi kita coba beri pakan satu lagi ini lahan masih banyak nanti Insya Allah permajaan nanti kurang lebih ya nanti tambah-tambah muda lah setelah keuntungan nanti diambil buat kolam lagi ini masih sisa satu nanti kita tambah lagi ini pakan pelet siap lagi gini ini ukuran LBG dan satu lagi kalau misalkan mau beda daya lele ini jangan main sendiri kalau bisa ada yang damping nih bisa dibuka channel YouTube yang lebih murah eh yang lebih gampang di channel ini lele lancar baroka atau yang channel lainnya yang lebih mungkin lebih berpengalaman lah karena disini baru tiga bulan atau sebelum beli bibit nah disitu minta pembelajaran seperti itu yang jelas jangan sendiri kelihatan lele muda tapi ya sulit nanti suatu saat menghadapi kendala nah sekian dulu pengalaman saya kenapa saya menyesal gak dari dulu setelah pulang dari Jepang kurang lebih 2016-3 tahun kenapa gak dari dulu 2017 sudah budidaya lele dan disitu kalau suka video saya jangan lupa di like kalau misalkan ada pertanyaan bisa di komen jangan lupa di subscribe dan nanti kalau ada lonceng tekan biar nanti tahu video-video selanjutnya nanti akan saya upload setiap hari insyaallah yang penting jangan lupa di like biar nanti saya semangat bikin video review-review tentang budidaya lele dimana belajar bersama salamati lele assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati